luar biasa itu sekolah itu sekolah itu sekolah non muslim itu miliknya Katolik zaman saya 980-an itu kalau pagi tuh lonceng gereja bunyi teng teng jam 6 nggak ada tuh masalah disebelahnya mesjid nggak ada masalah sekarang bisa muncul di channel ini ya Alhamdulillah juga bisa Pak bisa diceritakan sedikit atau belakang Bapak saya sebenarnya nama saya kalau dilihat namanya tuh pasti beda orang nggak nggak akan ngerti kalau saya ini orang Aceh nama saya Rahmat Swenra sesuatu yang aneh kampung saya ada di Punggai Jorong sana ya orangtua saya orang Aceh kemudian dulu saya tuh tinggal di Asra Madipu tahun 70-an tuh SD di SD21 itu SD21 itu termasuk hebat juga dulu tuh sekolah SD yang hebat kemudian saya setelah SD lulus saya sekolah ke sekolah teknik nah tiga tahun tiga tahun di sekolah teknik kemudian saya punya cita-cita ah kalau saya jadi tentara itu nggak bisa saya masuk akabri begitu saya kelas tiga saya berpikir ah saya harus merubah merubah track track untuk menuju yang sukses tadi akhirnya saya pindah ke sekolah SMA cari sekolah SMA ternyata yang saya yang saya dapatkan sekolah SMA protestan yaitu SMA metodis SMA metodis tahun 1982-85 saya sekolah di sana luar biasa tentang ilmu yang saya dapat kemudian tentang kehidupan itu rasa penghormatan agama itu ternyata luar biasa disitu jadi luar biasa itu sekolah itu sekolah itu non sekolah non muslim itu miliknya katolik dan penghargaan terhadap agama luar biasa Padang tahun dulu tahun lama ya tahun 90-an Nah Alhamdulillah saya dengan teman-teman itu yang berbeda etnis yang berbeda etnis berbeda suku berbeda agama itu kita tetap rukun itulah kekuatan kita Indonesia Aceh ini sebenarnya kita nih rukun dan kita nggak mau jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan kepentingan tanda petik tadi ya jangan mau terpercaya dengan dengan tentang kebahagiaan kalau kita melakukan perbedaan ini jadi dia sesuatu itu yang lebih senang tapi balik itu ada kesusahan betul setelah itu saya masuk Taruna masih Taruna saya tahun 85 saya masuk Taruna terus ke ke Taruna setahun saya tidak masuk saya pernah ikut di unsia jamannya itu cukup satu semester lanjut akhirnya masuk panggil lagi ke Taruna kita jalan akhirnya saya menjadi seorang tentara wadul pun penampilan saya sebenarnya bukan kayak tentara tapi saya ada tetap sejati sekarang pangkat terakhir pangkat saya kolonel sojati jadi kawan-kawan SMA itu masih masih kawan-kawan saya masih masih ada di Aceh ini beberapa orang aja yang yang masih ada sisanya dia ada yang di di Singapura ada yang di Amerika ada yang di Jakarta juga ya hampirlah semuanya yang satu sekolah satu kelas itu menjadi orang sukses termasuk apa Alhamdulillah Alhamdulillah tapi sekarang Bapak di BNBD sebagai kasut kasut di pemerintah masyarakat apa sebenarnya kebijakan atau program penting dari kasut di yang Bapak bidang ini eh subdit pencegahan di tempat saya ini kita memberdayakan masyarakat namanya subdit pemberdayaan masyarakat jadi kita berdayakan masyarakat agar tidak mudah terpapar dengan paham radikal terorisme atau radikal intoleransi kita akan mengajak masyarakat dengan berbagai macam materi dari kegiatan dari mulai kegiatan anak kemudian sampai dengan kegiatan agama kuncinya adalah kita mengajak untuk kita saling menghormati menjauhi dari kekerasan apalagi kekerasan terorisme Nah itu yang harus kita buat perkuat imun kepada masyarakat bahwasannya orang-orang yang ingin mencelakakan negara ini lewat dia punya ideologi itu harus bisa kita kita cegah Jangan sampai terpapar masyarakat kita karena sampai terpapar berarti efeknya ya kembali kepada ketahanan kita ekonomi kita juga hancur nah BNPT dengan kementerian dan lembaga lainnya termasuk di dalamnya BNPT yang ada di daerah kita sama-sama bersinergi bersinergi untuk melakukan kegiatan program pencegahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dengan semua lini di dalamnya termasuk anak-anak dan anak SD karena dari dari SD sampai kita bekerja sampai kita dengan tua kita berusaha kita berbuat positif di kegiatan masyarakat sehingga masyarakat nyaman melaksanakan kegiatan bisa melaksanakan pembangunan secara baik nah ini yang ini belakangan-belakangan orang-orang beberapa anak Aceh itu terlibat dalam gerakan aksi terorisme tapi bukan itu lebih penting ya memang Bapak cerita kita sedikit pengalaman kehidupan Bapak itu tahun 80-an 90-an bagaimana mengenai toleransi radikalisme ya bagaimana jadi kalau dibilang Aceh ini tidak tidak toleransi salah Aceh ini cukup toleransi sampai tapi sekarang pun sebenarnya toleransi Hai kehidupan beragama itu luar biasa saling menghormati jaman saya 98 80-an itu kalau pagi tuh lonceng gereja bunyi teng teng jam 6 nggak ada tuh masalah disebelahnya masjid nggak ada masalah sekarang pun ada masalah yang menjadi masalah adalah orang-orang yang tersusupi dengan pola kekerasan pola radikal pola terorisme ya Nah itu harus kita lakukan pendekatan mendekatan dengan hati dengan bukan dengan pendekatan kekerasan Hai pendekatan nanti penting dalam mereka mengajak mereka mereka boleh salah dalam berpikir tapi tidak boleh salah dalam sikap dan tidak nah ini yang menjadi fokus kita Aceh itu sebenarnya sangat toleransi salah orang menilainya kalau dibilang Aceh itu itu tidak toleransi saya jamin itu tapi kan sejarah membuka itu banyak ya sejarah kita pernah dipimpin oleh perempuan tapi beberapa desa di Aceh itu rumah ibadahnya bisa tiga bisa empat Penayung berapa rumah ibadah satu desa ada empat rumah ibadah ya kemudian di Loksbawai Kusung satu desa tiga rumah ibadah kemudian di Aceh Tengah satu desa ada tiga empat rumah ibadah juga jadi itu kan bukti ya di historis bahwa kita ini sangat toleransi tapi kan kembali ke fakta belakangan ya beberapa anak kita beberapa adik kita kan terlibat dalam jaringan ISIS misalnya suriah kemarin apa himbawan Bapak supaya generasi Aceh ini betul-betul generasi yang kosmopolitan generasi yang plural generasi yang berpikir global saya hanya menyarankan kepada anak-anak muda kita jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang mendorong mereka bahwasannya menjadi seorang pembela sebuah-sebuah kelompok itu itu dibenarkan oleh oleh sosial maupun agama jadi kalau kita berbicara tentang kekerasan radikal terorisme yang diciptakan oleh ISIS itu tidak ada urusan dengan agama nggak ada urusan dengan agama turunannya juga begitu tidak ada urusan dengan agama justru kita harus perkuat dengan agama kita agar kita tidak tidak terbawa arus mereka dengan memotong-motong ayat kitab suci dipotong-potong menjadi pembenaran nah ini horus hati-hati zaman media saat ini nih zaman media saat ini Hai cerdaslah kita menilai jangan mudah terpancing dengan dengan isu-isu atau hoax yang dimunculkan lewat media hati-hati bila tidak mengerti tanya sama bidangnya jangan lepas anak-anak muda sekarang itu dia lebih 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 cepat membacanya tapi itu tadi belum tentu lebih cepat menilainya ya sharing dan sharing sebelum kita memberikan kepada yang lain tanyakan dulu di dimana kebenaran-kebenarannya jadi media perang media yang dilakukan oleh jaringan terorisme ini mereka selalu melihat dimana titik lemah remaja kita karena titik lemah itu ada di remaja mereka sedang mencari jati diri seolah-olah jadi pahlawan padahal pahlawan yang salah nah ini saran saya anak-anak muda harus harus bisa cerdas membaca dan melihatnya baik makasih Pak Bapak Polonel Rahmat ini pertemuan luar biasa kita harus sambung di sesi berikutnya terima kasih baik demikian disesi kami ada Bapak Polonel Rahmat dari asuk di pemberdayaan masyarakat BNB CRI ini sesuatu yang luar biasa semoga ini untuk memiliki mampu untuk kita semua semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jika video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati